Halo guys balik lagi di channel grup gaming hari ini kita lanjut lagi ya ini saya mau kasih kalian gimana caranya dapat set S plus tapi itu enggak top-up ya itu hanya mengumpulkan diamond caranya mengumpulkan diamond itu bisa dilihat di video aku yang sebelumnya itu aku mendapatkan jatuh 10.000 diamond ya 10.000 itu hanya mengumpulkan saja selesaikan quest-quest harian kalian mau belinya di toko diamond terus di toko custom ya sudah mau belinya kemarin kosong pampir kalau kosong yang ini menurutku kurang ya kurang bagus itu kalian bisa cek langsung kostum ini kostumnya es ya itu bisa dilihat itu ya paling atas itu bagus-bagus semua ya setelah aku udah cek kosongnya tuh S plus kalau yang ini mengumpulkannya dari kombin set ya set ya itu kita harus naikin dulu setnya yang disini nah disini supaya harus naikin dulu R2 nya tuh sampai penuh nanti baru bisa dikombin terus dapat setnya kalau mau dilihat dari sini ya kemudian R1 ya aku udah dapet ya terus di R2 dan yang terbaru adalah R8 nya itu R9 masih dua kali lagi dua set lagi yang harus dikombin terus baru bisa dapet ya ini kita back kita back lagi di sini ada event terbaru lagi jam 1130 waktu jamnya Singapura ya karena game ini dibikin oleh developer Singapura itu jamnya jam 1130 kalau disana jadi masih masih ada 42 menit lagi kita sambil menyelesaikan daily ya daily harian kita coba yang Oh ya Bounty aja ya kesesainya Bounty kita klink-klink dulu ya eh kalau nggak kita sign arena dulu lah arena lima kali ya hai 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 kita buka dulu itu lumayan hadiahnya ya kalau kalian selesaikan daily itu tiga ras diamond tiap hari tiap rasek berhasil menurut kita pergi dulu ke arena terserah kalian itu ya mau langsung skip apa langsung memaini timnya itu tuh rankingku udah 11k ya karena yang main main game ini banyak itu sekitar 1 juta lebih yang mendownload game ini kita langsung masuk pertempuran ajalah sama sugas melawan Assassin ya warrior melawan Assassin guys langsung menang ya karena BP power itu musuhnya tuh kecil pasti ini kita naik langsung ke 886 ya ya tinggi banget kita lanjut lagi minimal lima kali ya menyelesaikan arena nah kita coba lagi ya menantang yang kedua kita masukkan tempuran itu sayangnya nggak bisa di klik ya mau yang mana kita lawan itu jadi di random sama warrior guys ya levelnya lebih jauh ya level 82 malam 20 langsung mati guys mantap sekali ini kita bisa langsung skip kita langsung back kita bunları 2 kitainkumpannya ini kita tantang lagi yang ketiga kali guys kita tantang lagi tapi menurutku langsung menang istan aja ya biar lebih cepat perubahan ranking ke 778 lainnya masih 8k ya ini kita kita langsung klik menang istan ini kita back dulu kita buka-buka peti dulu ya guys ya kita klaim dulu hargan telepon 83 ya di toko honor udah disuruh beli apa ini fragment ya fragment Saber Junior Oke kita cek dulu dirancel itu butuhnya berapa ya 9 oke 9 ya butuhnya 9 berarti butuh 11 ya butuh 11 fragment kita beli sesuai dengan ransel ya kalau belinya banyak nanti rugi ya yang adanya malah rugi kita beli sebelah ya totalnya 1100 honor kebeli Hai terus kita aktifkan tugas Hai aktifnya dikompensinya kompanion nambah cp-nya dikit ya cuma 500 jadi selalu kita klik oke terus di galeri kita tinggal ngeaktifkan nambah cp-nya itu nambah cp-nya seribu lah ya mantap lah disini juga bisa dipasang promasinya itu mau kalian posisikan dimana kita pindahkan dulu lalu kita ngeaktifkan si brood Oke sudah selesai guys ya kita klik 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 dulu yang lain kita naikin dulu mohonnya mohon kuda ya kita lakukan dulu kalau udah selesai tinggal back aja ini setnya udah aktif ya kita kompin dulu nambah lagi ini kurangnya sepatu ya kurangnya sepatu ini Oke kita nanti akan cari lagi sepatu ya sepatu dari misi champing campain oke guys sekian dulu video hari ini kalau kalian mau nanya-nanya tentang game game RPG atau MMORPG bisa comment di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe see you the next video thank you ya 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 Terima kasih.